Harga emas menyentuh 2.135 ons pada Senin kemarin ya dan ini dalam satuan US Dollar dan ini adalah posisi tertinggi-tingginya alias all time high. Dan analis bahkan menyampaikan jangan berekspektasi bahwa rally akan berhenti sampai di sini aja. Nah apa kira-kira menjadi alasan dari kenaikan ini dan proyeksi harga emas ke depannya seperti apa? Saya akan bahas dalam harga emas ngegas rentan terhempas. Kita masuk ke slide pertama. Ya jadi harga logam kuning telah meningkat selama 2 bulan berturut-turut karena konflik Israel-Hamas yang meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven. Sementara ekspektasi penurunan suku bunga memberikan dukungan lebih lanjut. Emas cenderung berkinerja baik selama periode ketidakpastian ekonomi dan juga geopolitik karena statusnya sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan. Menurut sejumlah survei terbaru yang dilakukan oleh Dewan Emas Dunia, 24% dari seluruh bank sentral berniat untuk meningkatkan cadangan emas mereka dalam 12 bulan ke depan. Karena mereka semakin pesimis terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset cadangan. Kemungkinan perubahan kebijakan oleh Federal Reserve di tahun 2024 juga mungkin terjadi. Tambahnya suku bunga juga yang lebih rendah cenderung melemahkan dolar dan pelemahan greenback membuat emas lebih murah bagi pembeli internasional sehingga meningkatkan permintaan. Selain itu JP Morgan juga menyeroti bahwa diantara semua komoditas emas dan perak merupakan satu-satunya proyeksi struktural bullish yang mereka pegang. Hal ini memberikan optimisme tambahan bagi para investor emas dalam menghadapi perkembangan pasar ke depannya. Sekarang saya akan membahas bagaimana pergerakan dari harga emas di tahun 2023 ya. Meskipun sempat menyentuh level 2.100 ons USD, kemarin secara daily harga emas kembali meninggalkan level 2.100 USD per ounce. Emas tergelincir pada perdagangan Selasa setelah mencapai level tertingginya sepanjang masa di sesi sebelumnya. Karena dolar kembali menguat dan investor menahan diri untuk tidak membuat taruhan besar menjerang data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jalur suku bunga Amerika Serikat. Tapi pelembangan harga emas diprediksi hanya secara jangka pendek saja karena ketidakpastian mengenai waktu pelonggaran moneter Amerika Serikat. Namun resiko geopolitik yang lebih luas akan memberikan dorongan menuju puncak baru untuk emas menurut para analis. Nah sekarang saya hadirkan di sini ini adalah nilai ataupun harga emas secara satu tahun. Dimana kita lihat di awal tahun Januari ini masih berkisar di 1.800 USD. Lalu terjadi pelemahan kembali di Maret dan levelnya masih sama kurang lebihnya di 1.800 USD dan mencapai di level cukup tinggi pada kisaran bulan Mei. Ini berada di angka kurang lebih 2.050 USD per ounce. Lalu sempat melandai kembali tetapi kembali naik lagi di perakhiran tahun 2000, bukan perakhiran tahun tapi di akhir tahun, akhir bulan November. Sampai dengan kemarin tepatnya ya dan menyentuh all time high-nya di 2.100 USD per ounce. Ini adalah pergerakannya sepanjang tahun 2023 dan bisa dilihat sebenarnya walaupun volatil tetapi trennya masih uptrend. Dan namun di sisi lain pemirsa ada juga lembaga yang justru menghimbau kita untuk mengantisipasi kenaikan harga emas yang dinilai hanya akan terbatas. Nah beberapa ekonom mengatakan bahwa investor juga harus memperhatikan survei sentimen konsumen karena ekspektasi inflasi yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah Philip Strabble yang mengatakan dia juga berpikir pasar sudah sedikit lebih maju karena kenaikan suku bunga pada bulan Maret tampaknya tidak mungkin terjadi. Dia mencatat bahwa kecil kemungkinannya The Fed akan menurunkan suku bunga sampai dengan inflasi mendekati 2%. Lalu Direktur Strategi Investasi ETF ABRDN Robert Minter mengatakan bahwa dalam tiga kali pengumuman terakhir Federal Reserve menghentikan siklus pengetatannya. Harga emas telah menguat masing-masing sebesar 57%, 235% dan 69%. Dia mencatat bahwa harga emas sejauh ini naik 5,4% sejak The Fed mengambil sikap netral. Nah ini bertolak belakang nih justru ada beberapa lembaga yang memiliki proyeksi harga emas di tahun depan. Salah satunya adalah Bank Dunia. Bank Dunia memproyeksikan bahwa average atau rata-rata dari harga emas akan berada di kisaran 1.900 USD per troy ounce. Tapi berbeda dengan analis dari Guinnessville Coins yang memprediksikan akan berada di 2.000 USD per troy ounce. Sebenarnya nggak berbeda jauh ya. Nah kalau UBS memiliki dua versi prediksi atau forecast. Jika The Fed masih akan hawkish maka harga emas akan berkisar di 1.900 USD per troy ounce. Tetapi kalau The Fed akan hawkish sesuai dengan prediksi banyaknya pasar saat ini atau market. Itu harga emas akan berada di 2.300 sampai dengan 2.400 USD per troy ounce. Jadi memang masih ada dua pendapat berbeda ya. Dan apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk bisa memiliki emas? Nah berdasarkan diskusi saya bersama dengan sejumlah analis CNBC Indonesia, emas itu adalah aset untuk mempertahankan kekayaan. Jadi tidak ada saat yang baik atau tepat jika ingin menabung emas. Adanya adalah lebih cepat lebih baik. Karena emas adalah jenis investasi jangka panjang. Yang tingkat likuiditasnya memang medium tetapi ditambah juga profitnya yang tidak bisa dirasakan signifikan dalam waktu dekat. Sehingga meskipun Anda beli di saat harganya tinggi ya tidak ada masalah. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan apakah harga tersebut akan kembali turun atau justru malah cenderung naik.